Intro Kita kembali lagi di Brownies Obrolan Manis bersama You Makeup, Makeup you aja Oke aku ada artikel lagi mau kita bahas apa artikelnya Ini dia Siapahle nungkap kronologi dilempar hp saat manggung di Karanganyar Oh giveaway Dilempar? Eh dilempar Lagi giveaway apa gimana tuh? Enggak Itu sebenarnya bukan ngelempar yang karena kesel atau apa enggak Jadi mereka ngelempar hp itu minta foto Oh minta foto Fotoin pake hp ku gitu maksudnya Oh Ya kan kadang-kadang kak tolong fotoin Cuman media biasa lah kak bikin Jadinya bisarnya kesannya kayak kamu yang disambit gitu Iya bener Padahal suka Cerita gak ditanya? Belum Enggak usah Oke Nah ini gimana ceritanya sampai kamu bisa dilempar hp? Itu karena dia Karena dia pas enggak pada saat kamu lagi nyanyi atau sudah? Enggak pas udah selesai nyanyi Terus kan biasa penonton kan suka nyodorin foto 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 gitu Jadi aku ngambilin hp Ntar kamu ngambil gini Aku ngambil foto foto terus yang jauh Yang jauh karena ngerasa gak bisa aku ambil dilemparin gitu Sama media dibikin judul aku dilempar hp kesannya apa ya Jadi itu udah ada penjelasannya Tapi kadang-kadang kalau kayak begitu kan memang mereka saking excited banget Antusias ketemu sama idolanya ya Sampai akhirnya ya mungkin terkadang orang yang melihat terkesan itu disambit Padahal enggak Salah artikel, salah mengartikan Salah mengartikan Vy ada rencana kolaborasi dengan Raja Dangdut gak? Oh iya ada Kemarin udah syuting udah semua tinggal nunggu rilisnya aja Lagunya lagu baru apa lagu lama di-recycle? Oh lagu-lagu apa ya Oma? Kalau lo feeling lo apa? Duet Pokoknya lagunya tuh udah terkenal Legend banget Di karaoke pasti orang-orang kalau duet nyanyi lah gitu Ada Kalau lo apa yuk? Mandul Mandul Malam terakhir juga bisa Malam ini Piano Bukan Malam terakhir Ho A Ho A Oke Jadi pada saat itu memang Vyya ditawarin sama manajemennya ya Bang Iya Pak Haji Jadi pas waktu saya lagi di Surabaya Vyya kapan ke Jakarta Nanti ditunggu sama Pak Haji Suruh take vocal langsung gitu Terus abis itu Kan sebenarnya mau syutingnya udah dari bulan-bulan yang lalu Cuma karena pandemi Jadi gak bisa Terus Vyya lagi ada jadwal nih di Jakarta 2 minggu yang lalu gitu kan Yaudah sekalian syuting aja gitu Oh ini dia nih Ini piano kayaknya Piano Mari main piano Dan mari berdendang Tanya aja langsung sama dia apa judulnya Oma? Masih rahasia Raku ini sering-sering dinyanyain di karaoke-karoke Jum'at kamu Oke Berarti Dunia ini Ho A Ho Sudah itu tadi fotonya pas aku syuting Pas lagi syuting video klipnya Jadi tinggal nunggu tanggal rilisnya aja Tetap dibikin beat apa romantis? Romantis cuman Tetap sama cuman beda musiknya kayak lebih didramatisin kayak gitu lah Lebih nge-feel kayak gitu Lebih dibikin beda lah ya Iya lebih dibikin beda Oke Baik Nah Berarti yang memang yang ngajak duluan dari pihak Pahagi ya Oke Udah ditanya Jangan bercanda Tapi berarti kalau misalnya Peminjem duit Pengalaman bisa duit sama Bang Haji seperti apa? Seneng banget tadinya kan kaku takut gitu kan Dengan image-nya Pak Haji yang Orang-orang kan pasti ngeliatnya kayak gimana gitu Terus Karena memang sebelumnya kita sering Dipertemukan untuk buat bareng Di TV-TV HA Terus akhirnya dari situlah Akhirnya ditawarin untuk bikin single gitu Recycle Ini kebetulan Mau ketemu Haji Omah ada? Udah Datem